jumpa lagi di Garuda Update Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh detik-detik kasus Subang terungkap Dr. Sumi Hastri menyarankan bares krim Polri turun lagi dalam kasus Subang namun sebelum lanjut di pembahasan mohon dukung channel ini dulu ya dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari kami kalau sudah mari simak videonya sekarang ini kasus Subang memasuki detik-detik yang krusial dimana Kapolda Jabar Irjen Polo Suntana memaparkan sebelum puasa kasus Subang ini akan terungkap baru-baru ini Instagram pribadi pagar forensik Mabes Polri Dr. Sumi Hastri diserbu para netizen dengan terus menanyakan perkembangan kasus Subang ini Sumi Hastri dalam kasus Subang ini pernah dilibatkan dengan mengotopsi jenazah Tuti Suhartini dan Amel yang merupakan korban pembunuhan kasus ibu dan anak di Subang hampir setiap postingan Dr. Sumi Hastri di Instagramnya selalu saja di kolom komentar ada netizen yang menanyakan kelanjutan kasus Subang ini bahkan diantaranya ada netizen yang mengatakan bahwa kasus Subang sekarang sudah lenyap seperti dalam postingan di akun Instagramnya pada 4 hari yang lalu Dr. Sumi Hastri memposting soal raker Dr. Polri di kolom komentar ada beberapa netizen yang menanyakan kelanjutan dari Subang ini dia komentarnya bu kasus Subang pembunuhan Tuti dan Amel kapan rilis debut tersangkanya dan tersenyum membalas katanya segera ada rilis sebelum puasa bismillah jawab Dr. Sumi Hastri semoga keadilan di Subang bisa terungkap amin pakar forensik dari Mabes Polri Dr. Sumi Hastri pun mengajak publik melakukan ini kepada bares krim Mabes Polri terkait kasus Subang saran kepada bares krim Mabes Polri itu dikemukakan Dr. Sumi Hastri di akun Instagramnya Hastri Forensik hal itu untuk menjawab pertanyaan salah seorang netizen yang mengatakan bahwa kasus Subang belum ada titik terang bu, kasus Subang kok belum ada titik terangnya ya? tanya Lestari Dr. Sumi Hastri menjawab terus-terusin yuk biar bares krim Mabes Polri turun ke jabar lagi seperti diketahui sekitar awal Oktober tahun 2021 Mabes Polri ikut terlibat dalam pengungkapan kasus Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2001 keterlibatan Mabes Polri terlihat dengan menurunkan tim yang terlibat dalam tes kebohongan sejumlah saksi kasus Subang demikian juga ketika Dr. Sumi Hastri diturunkan langsung untuk memimpin melakukan otopsi kedua pada 2 Oktober 2021 beberapa waktu yang lalu Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana kembali menegaskan bahwa pelaku pembunuhan Subang akan ditangkap sebelum bulan puasa ini sebagai kado bulan puasa ini pun mudah-mudahan menjadi kado bulan puasalah karena sudah mengarah kepada tersangkanya kata Suntana di Purwakarta sebagaimana video yang wartawan Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 Kapolda Irjen Pol Suntana menegaskan penyidik Polda Jabar saat ini berkomitmen untuk mengungkap secara jelas perkara tersebut kami ingin memberikan komitmen bahwa polisi tidak berhenti dan mengungkap kasus ini tutur Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa kasus Subang memang akan diungkap sebelum puasa nah bagaimana menurut kalian? tulis di kolom komentar sekian informasi dari kami semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati